Ya, pencabulan bisa dilakukan siapa saja. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, guru mengaji cabuli muridnya. Sementara itu, di Serang, Banten, seorang yang mengaku dukun mencabuli pasiennya. Mengaku sakti mandraguna adalah modus joni dalam menggayat korbannya. Hal itulah yang membuat korbannya tertipu bujuk rayu tersangka. Wanita berusia 22 tahun datang ke rumah joni di wilayah kecamatan kini Serang, Banten. Karena korban punya penyakit yang lama diderita. Analisa joni ada roh jahat yang menempel pada korban. Sehingga harus jalani serangkaian ritual termasuk mandi kembang tujuh rupa. Saat ritual berlangsung, korban akhirnya menyadari ada perilaku tak senonoh yang dilakukan pelaku. Yang membuatnya kabur dan langsung melapor ke petugas terdekat. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui ada tidaknya korban lain dari sang dukun cabul, Joni. Mandi kembang tujuh rupa, mandi kembang tujuh rupa, lalu dengan dibuka bajunya, hanya bagian atasnya. Hanya pelaku melakukan pencabulan di sana. Lalu saat ingin buka cananya, akhirnya korban kabur dengan menggunakan salai sarung. Hanya seorang yang tahu, belum semua yang tahu. Hanya orang-orang tentu, orang tentu masih bilang ke teman-temannya kalau ngobat ke sana, ke sana gitu. Hanya kedok semata, mengajar ngaji anak-anak berusia belasan tahun dan berupaya berikan kasih sayang kepada anak didiknya. Zainal Abidin, di rumahnya, di wilayah Batubara, Sumatera Utara. Kerap beri perhatian pada muridnya yang tengah sakit. Padahal disitulah perbuatan bejat pelaku dimulai. Seolah-olah dia bertindak sebagai ayah. Mengayomi, melindungi, kalau sakit diurut. Cuma caranya yang berbeda. Ini semua anak-anak di bawah umur. Umur 9, 10, 11, 12, sampai 14 tahun. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah melakukan pencabulan terhadap 12 muridnya. Kini, Zainal Abidin telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iman Santosa, Yodosya Putra, meleporkan untuk Nang. Iman Santosa, Yodosya Putra, meleporkan untuk Nang.